Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabitha Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut tiga berita utama hari ini. Polisi ringkus dua kawanan pembobol kantor Kepala Desa Pangabuan Timur, Kabupaten Pali. Akibatnya beberapa perabotan elektronik hilang. Waspada pencurian kucing ras di kota Palembang. Kucing Persia milik seorang warga dicuri saat sedang berada di depan rumah. Mahalnya harga daging ayam dan telur ayam berdampak pada usaha rumah makan di kota Palembang. Informasi pertama, dua dari empat kawanan pembobol kantor Kepala Desa Pangabuan Timur, Kabupaten Pali diringkus oleh tim reskrim Polsek Penukal Abab. Para pelaku yang merupakan warga setempat dibekuk polisi di rumah masing-masing. Sementara dua pelaku yang buron masih dalam pengecaran polisi. Dua pelaku pembobol kantor Kepala Desa Pangabuan Timur, Kabupaten Pali ini hanya bisa pasrah saat digandang polisi kema Polsek Penukal Abab pada Sabtu siang. Tersangka He Prianto dan Jaya Saputra dibekuk polisi saat berada di rumah masing-masing di Desa Pangabuan Timur, Kabupaten Pali. Sementara dua rekan tersangka berhasil lolos saat dilakukan penggerbekan di rumahnya. Kasus pencurian yang dilakukan para tersangka ini terjadi pada Minggu 21 Mei 2023 lalu. Mereka masuk ke dalam kantor Kepala Desa dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan linggis. Mereka menggasak semua barang-barang yang ada di dalam kantor seperti tiga karung beras, dispenser, kipas angin, dan speaker aktif. Namun belum sempat menikmati hasil kejahatannya, kedua pelaku ini lebih dahulu ditangkap polisi. Kami menerima laporan dari Kepala Desa Pangabuan Timur bahwa di kantor Kepala Desanya telah terjadi pencurian yang hilang tiga karung beras, dispenser, kipas angin, dan speaker. Kemudian setelah kami menerima laporan tersebut, kami mengisik TKP dan saya perintahkan anggota saya, kandit reskrim berserta anggota untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan pelaku. Dari tangan kedua tersangka hadisita semua barang bukti yang telah mereka curi. Polisi kini masih memburu dua pelaku lainnya yang masih buron. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama tujuh tahun kurungan penjara. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Waspadalah dengan orang-orang yang baru saja Anda kenal di media sosial. Suara wanita di kota Palembang mengaku telah menjadi korban perampokan oleh pria yang baru dikenalnya melalui media sosial. Sepeda motor dan beberapa barang berharga milik korban raib dibawa kabur pelaku. Dengan ditemani keluarganya, perempuan bernama Astuti, warga Kalidoni Palembang, mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Wanita berusia 39 tahun itu mengaku telah menjadi korban perampokan oleh pria yang baru dikenalnya melalui media sosial Facebook. Pria tersebut bernama Andi. Akibatnya korban harus kehilangan sepeda motor, ponsel, dan beberapa barang berharga lainnya. Kejadian berawal saat keduanya bertemu di kawasan Tugu KB seberang ulus satu Palembang. Korban bersama anaknya lalu diajak pelaku berkeliling menggunakan mobil pelaku. Pelaku lalu membawa keduanya keluar kota Palembang. Namun saat berada di wilayah pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, pelaku merampas ponsel korban dan meninggalkan korban serta anaknya di tengah jalan. Tidak sampai di situ, sepeda motor korban yang sebelum pergi sempat dititipkan kepada kenalan pelaku pun ikut raib, tidak diketahui rimbanya. Bu, disuruh ketemu di Rini, Tugu KB, disuruh, disuruhnya taruh ngotor di Pak Ayunya, diajak berjalan, ditinggalkan jadi budak makan. Kamu? Ya, jam 9 malam. Lanang katanya? Iya lah. Atas kejadian ini korban pun menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Korban benar-benar polisi dapat mengungkap kasus ini, menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedy Ruanca melaporkan dari Kota Palembang. Sejumlah lapak pedagang di kawasan Seberang Ulu II hingga Pelaju, Palembang dititipkan oleh petugas Satpo PP. Penertiban dilakukan karena aktivitas pedagang dinilai muda sudah sangat mengganggu ketertiban dan ketentraman Kota Palembang. Pada penertiban ini, petugas menyita 10 lapak maupun gerobak milik pedagang. Operasi penertiban seperti ini akan terus dilakukan sampai tidak ada lagi pedagang yang membandel. Para pedagang atau pemilik lapak hanya bisa pasrah saat petugas membongkar paksa lapak dagangan mereka. Satu persatu lapak pedagang yang berada di atas trotoar jalan di kawasan Jalan Ahmad Yani seberang Ulu II, bahwa Palembang ini diangkut petugas Satpo PP Kota Palembang ke atas truk. Petugas membongkar lapak pedagang karena mengganggu akses pejalan kaki. Tindakan tegas petugas ini terpaksa dilakukan karena pedagang telah berulang kali diperingatkan. Namun mereka tetap membandel dan masih berdagang hingga memakan badan jalan. Menurut petugas, penertiban kali ini dilakukan mulai dari kawasan Jalan Ahmad Yani sampai ke terminal Pelaju, Palembang. Pagi ini kita melakukan patroli keliling ini. Namanya ada tapi ke terminal Pelaju, ini ada beberapa petugas yang di jalan. Pada penertiban ini, petugas menyita 10 lapak maupun gerobak milik pedagang. Operasi peneriban seperti ini akan terus dilakukan sampai tidak ada lagi pedagang yang membandel untuk berjualan di pinggir jalan protokol di Kota Palembang. Jadi Irwan Syah melaporkan dari Kota Palembang. Sebuah truk bermuatan buah sawit yang sedang monggok dihantam oleh kendaraan truk lain dari arah belakang di Jalan Lintas Sumatera, Palembang, Kayu Agung. Diduga sopir truk tidak melihat ada kendaraan yang sedang berhenti di tepi jalan raya. Tabrakan antara truk bermuatan racun nyamuk dengan truk muatan buah sawit ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Palembang, Kayu Agung atau tepatnya di Desa Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir pada Senin pagi. Kuatnya benturan membuat truk muatan buah sawit sempat terdorong menghantam sebuah warung dan terbalik. Akibatnya warung dan kedua kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah. Insiden bermula saat truk muatan racun nyamuk yang dikemudikan Ajisa Putra melaju dari arah Kayu Agung menuju Palembang. Diduga sopir kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh dari Pulau Jawa sehingga tidak melihat truk bermuatan buah sawit yang sedang mogok di pinggir jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Ada mobil yang rusak pakai di bawah jalan, tidak ada rambu-rambu. Jadi saya banting ke kanan, saya menghindari, saya tutup perbuntuknya, tapi itu saya tutup, sudah tidak ditutup murah, tapi itu maju. Masuklah dia ke warung kosong. Baru mau masuk di ketiga sehabis turunan. Ada posisinya turunan, abis ke jalur tempatan dua kan belokan turunan. Itu masih nyangkut di sini, masih bisa dilihat di cetakan. Muatan apa ini Pak? Obat nyamuk. Kecelakan ini membuat sejumlah buah sawit berhamburan di jalan sehingga mengakibatkan kemacetan panjang di jalan lintas Sumatera, Palembang, Kayu Agung. Sementara kasus kecelakan ini telah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Oganilir. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Oganilir. Yang topik juga menukar di jalan lintas Musa